Wabah COVID-19 memaksa sejumlah perusahaan untuk terpaksa gulung tikar dan karyawan pun akhirnya dirumahkan. Di tengah kondisi sulit ini muncul kembali wacana pembayaran THR dengan skema dicicil. Hal ini pun tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan terkait pembayaran THR dalam masa pandemi yang sejatinya dikeluarkan sejak tahun lalu. Pengusaha juga meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berkeadilan baik bagi pengusaha maupun juga para pekerja. Lantaran hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum berkegiatan usaha secara maksimal sejak dihantam oleh pandemi. Sementara pihak buru pun juga menolak wacana skema pembayaran THR dengan cara dicicil. Terlebih hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban untuk membayar THR bagi karyawan dan juga buru sesuai aturan yang berlaku. Faktanya sampai hari ini dari tahun 2020 yang lalu surat edaran yang lalu masih ribuan perusahaan belum melunasi THR yang dicicil tersebut. Padahal perusahaan tersebut sudah mulai menanjak. Menanggapi wacana pembayaran THR dengan dicicil, DPR juga berharap agar pemerintah tidak membuka opsi tersebut karena THR menjadi harapan besar masyarakat di kala pandemi menghantam perekonomian mereka. Pandemi seperti ini menyebabkan situasi ekonomi masyarakat itu sangat terganggu. Dan selama ini mereka sudah merasakan kekurangan sana sini. Satu-satunya yang mereka harapkan untuk bisa bangkit di masa lebaran seperti ini dalam rangka merayakan lebaran itu adalah dari tadi THR yang dibayarkan oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja. Pemerintah dituntut bersikap adil karena baik pengusaha maupun buru sama-sama terdampak telak akibat hantaman pandemi.